Oke gengs, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video kali ini, kali ini akan mengulas estimasi atau perkiraan penghasilan Youtubenya channel Nalendra Manggala Yuda. Sebelumnya geng, buat kalian yang belum subscribe channelnya Nalendra Manggala Yuda, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja, disini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya. Sekarang kita beralih dulu ke channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda. Disini, postingan terbarunya channel Nalendra Manggala Yuda ini, video yang berjudul Alena adalah wanita yang dikirim Tuhan untuk aku, Bismillah, diposting satu hari yang lalu dan telah ditonton 158 ribu kali. Lalu, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Pembantuku ngajak perang dapur, baper banget, tiga hari yang lalu dan telah ditonton 201 ribu kali. Kemudian, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Pembantuku Bikin Baper, Alena Sembuhin Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Podcast Baper Bikin Pingsan Artis Ini, satu minggu yang lalu dan telah ditonton 187 ribu kali. Kemudian, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Pembantuku Bikin Baper, Alena Sembuhin Nalendra, satu minggu yang lalu dan telah ditonton 299 ribu kali. Lalu, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Pembantuku Semangatku Nalendra Jatuh Sakit, Alena Perhatian Banget, satu minggu yang lalu dan telah ditonton 331 ribu kali. Lalu, postingan terbaru berikutnya, video yang berjudul Prank Pembantuku Ngerjain Dia Sampai Baper, dua minggu yang lalu dan telah ditonton 425 ribu kali. Itulah postingan terbarunya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, semoga view-nya semakin bertambah banyak ya. Lalu, postingan terlamanya itu video yang berjudul Lamongan Bangga Punya Masjid Namira, review satu, dua tahun yang lalu dan telah ditonton 26 ribu kali. Kemudian, postingan terbaru atau terlama berikutnya video yang berjudul Libur telah usai hari pertama di Dream School, satu tahun yang lalu dan telah ditonton 10 ribu kali. Kemudian, postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Penumpang ini sayang banget, prank taksi online. Empat bulan yang lalu dan berhasil ditonton 7,9 juta view. Lalu, postingan populer selanjutnya, video yang berjudul Tante Genit Nggak Jadi Baper Malah Ngajak Ke Hotel, prank taksi online, dua, satu, tahun yang lalu dan berhasil ditonton 96,2 juta kali. Kemudian, postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Prank taksi online penumpang ini sampai cium aku nggak nyangka 10 bulan yang lalu dan berhasil ditonton 3,8 juta kali. Kemudian, postingan populer selanjutnya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Penumpang ini bahagia banget, prank taksi online 7 bulan yang lalu dan berhasil ditonton 3,7 juta kali. Lalu, postingan populer selanjutnya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, yaitu video yang berjudul Sumpah ini gila, nempel banget, 10 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebaik 3,8 juta kali. Itulah postingan populernya di channel Youtube-nya Nalendra Manggala Yuda, semoga ada postingan populer yang baru ya Nah, jumlah view-nya melabih postingan populer utama saat ini. Sekarang kita beralih ke Nox Influencernya channel Nalendra Manggala Yuda. Di sini bisa kita lihat statistiknya channel Nalendra Manggala Yuda. Ini telah memiliki jumlah subscriber mencapai 687.000 subscriber. UTV 1 juta subscriber ya, semoga cepat sampainya. Kemudian, rata-rata view-nya atau total semua view di semua videonya yang ada di channel Youtube-nya Nalendra itu mencapai 105,16 juta view. Naik sebanyak 0,22 persen. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah view-nya Nalendra meningkat terus, naik terus, amin. Kemudian, kita beralih ke statusnya data diperbarui pada tanggal 31 bulan 3 tahun 2021. Dari segi channel, channelnya Nalendra Manggala Yuda ini menempati peringkat global di urutan 39.344 dunia. Sedangkan peringkat di negara Indonesia sendiri berada di peringkat 1.405. Kemudian, tampilan rata-ratanya atau rata-rata view per videonya yang ada di channel Youtube-nya Nalendra itu mencapai 385,25 ribu view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Nalendra Manggala Yuda ini menempati peringkat global di urutan 45.860 dunia. Semoga kedepannya, peringkatnya channel Nalendra Manggala Yuda naik terus, amin. Lalu, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Nalendra Manggala Yuda dari Youtube berdasarkan Noxin Planser. Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai di interval 171,91 juta rupiah sampai 601,74 juta rupiah. Wow, kemudian CPM-nya itu di interval 11.000 rupiah sampai 38,51 juta rupiah. Jadi, geng, CPM itu merupakan singkatan dari kos per mail atau biaya per seribu iklan. Jadi, per seribu iklan tayangan yang ada di video itu, itu dihargai atau nilainya di interval 11.000 rupiah sampai 38,51 juta rupiah. Itu CPM Indonesia ya, kalau di luar itu lebih tinggi lagi, biasanya. Kemudian, Nalendra Manggala Yuda, analisis skor Nox-nya itu mencapai 4,05 dari 5. Itu dikategorikan excellent. Lalu, dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Nalendra Manggala Yuda, view subs-nya itu mencapai 89%, itu dikategorikan luar biasa. Kemudian, like view-nya mencapai 1,43% dikategorikan bagus. Kemudian, comment view-nya mencapai 0,37% dikategorikan luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0,08% dikategorikan bagus. Jadi, itu geng, asimuasi atau perkiraan penghasilan Youtubenya channel Nalendra Manggala Yuda berdasarkan Nox-nya sponsor. Jadi, itu hanya asimuasi ya geng, atau hanya perkiraan. Biasanya, yang paling mendekati itu penghasilan yang asimuasi yang terendahnya. Oke geng, tetap support channel Nalendra Manggala Yuda dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Apabila dari kalian ada yang ingin merekos, apalagi yang mau direview, silahkan komen buat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.